Pengawasan PSBB Transisi Lemah, Jumlah Kasus Terus Meningkat DPRD Kota menghimbau pemerintah kota Ambon untuk melakukan langkah real karena selama pemberlakuan PSBB sampai dengan PSBB Transisi yang telah berjilid-jilid namun jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID terus meningkat baik itu di lingkungan masyarakat maupun aparatur sipil negara atau ASN pada perkantoran di wilayah kota Ambon. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Komisi II, Hari Putra Farfar saat diwawancara tim DMS Media Group di Gedung Rakyat DPRD Kota Ambon pada Kamis 10 September 2020. Ia menjelaskan selama pemberlakuan PSBB sampai dengan PSBB Transisi jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 terus meningkat setiap hari. Kenaikan angka kasus terkonfirmasi positif di Kota Ambon dinilai karena kurang tegasnya para tim gugus tugas yang menjalankan tugas mereka di lapangan sehingga terjadi kelonggaran rutinitas masyarakat tanpa memperhatikan protokol kesehatan. Hal ini kata Farfar terlihat di sejumlah tempat keramaian seperti kawasan pasar di mana banyak masyarakat tidak menggunakan masker dan tidak menjaga jarak. Termasuk juga pada sejumlah post checkpoint di kawasan perbatasan masuk ke wilayah Kota Ambon terlihat petugas hanya duduk tanpa melakukan pemeriksaan kepada warga yang melintas dari luar Kota Ambon. Untuk itu Farfar mengatakan selama tim gugus tugas tidak tegas dalam menjalankan tugas di lapangan PSBB berjilid-jilid pun tidak akan merubah kondisi dan situasi Kota Ambon saat ini yang menyandang status zona merah dengan terus bertambahnya angka terkonfirmasi positif COVID-19. Jadi ini membawa saja juga ke Pemkot supaya memang ada langkah real karena ini sudah PSBB transisi ini sudah jilid-jilid nih tapi angka positif terus naik itu pengawasan di pasar juga gendor yang seperti seharusnya bahkan di batas-batas Kota Ambon dan Maluku Tengah juga beberapa kali saya lewat di sana dan menemukan bahwa memang tidak ada penjagaan sama sekali petugas cuma duduk di dalam tenda pada dasarnya kalau Pemkot nih petugas saat gas COVID dan sebagainya gugus tugas nih tidak tegas sama saja bahkan saya lihat cenderung masyarakat ini yang lebih taat masyarakat sudah sangat taat tapi memang dimana-mana nih pengawasan yang lemah di pasar pasar marjikan saja belum bisa ditertibkan banyak hal yang belum bisa diurus tapi selalu Pemkot berdali untuk terus berpanjang ini PSBB lebih lanjut dikatakannya langkah pemerintah Kota Ambon dengan terus menerapkan PSBB akan tetapi peningkatan kasus terkonfirmasi terus meningkat hal ini juga berdampak pada kehidupan masyarakat terutama dalam menjalankan kehidupan sehari-hari mereka yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah selama pandemi ini selaku wakil rakyat di DPRD Kota Ambon menyesalkan sikap pemerintah Kota Ambon yang tidak mengindahkan rekomendasi yang telah disampaikan oleh DPRD salah satu contoh kasus kata Farfar yakni soal para pedagang pada lokasi Kota Jawa selama ini pemerintah Kota dinilai hanya terlalu fokus pada sosialisasi dan protokol kesehatan sementara di sisi lain ada hal yang juga harus menjadi perhatian pemerintah yakni pemberdayaan usaha bagi mereka yang terdampak langsung akibat COVID-19 terkait dengan PSBB ini pemerintah jangan cuma fokus ke COVID-nya tapi bagaimana pemberdayaan masyarakat juga harus tetap berjalan ini contoh kasus ini kemarin di Kota Jawa pedagang di Kota Jawa ini yang sangat disesalkan bahwa memang sudah kami sudah berabat bersama dengan mitra kami dinas terkait sudah ada keputusan tapi tidak dijalankan ini kan bicara mengenai COVID-19 ini bukan cuma mengenai pencegahan atau protokol COVID-19 wali kota bersama jajarannya seharusnya juga memperhatikan pemberdayaan masyarakat bukan hanya fokus dalam hal penanganan COVID-19 saja karena kelangsungan ekonomi masyarakat juga harusnya menjadi poin penting untuk diperhatikan oleh pemerintah daerah terutama para pedagang dan pengusaha kecil yang terdampak langsung akibat kebijakan pemberlakuan PSBB oleh pemerintah Kota Ambon selama ini selamat menikmati